hai hai oke dengan bisa jelaskan sedikit atau dengan Kang Ahmad bisa perbincang sedikit tentang seraton sini ya perkenalkan dulu saya Pak Ahmad ini saya mengatakan Halo ngasih tahu ini keren persinggahan ini sebenarnya petilasan petilasan dengan yang ada di sini itu Raden Tubagus Kelantung dengan Raden Cemeti dan Ibu Ratu Nawanggulan nah ini asal-usulnya semua dari Mataram semuanya jadi ini untuk menutup suatu tentang sejarah yang belum terungkap ya supaya ini bisa terungkap ini kan adalah petilasan petilasan Tubagus Kelantung dengan Raden Cemeti dengan Ibu Nawanggulan ya mungkin kita sama rekan-rekan akan tempat dimana tempat dia berada kita sehingga sananya nah disinilah tempat pertemuannya jika orang tersebut kita selusuri sampai ke tempat persinggahannya ini sudah ada yang nyambut ya kebenaran disini Ano dari asral juga malu asral sudah ada disini ada dua mahluk ya yang menyambut kita ini dari Ibu Ratu ya dari Ibu Ratu dengan Tubagus Kelantung ya nah ini sudah ada mahluk asral yang sudah menunggu kedatangan kita dan disini sebenarnya ada salah satu orang yang sudah hatinya udah tertanam disini ya begitu jadi untuk menyelusurinya kita sama-sama rekan untuk menyelusuri keraton suci yang ada disini tempatnya di bulu pituh ya keraton suci bulu pituh ya jadi disini sudah kita disambut ini sebenarnya ya tinggal mbak sini ya silahkan mau bagaimana mari kita lanjut untuk ke atas untuk kita ton suci bulu pituh ya lebih baik ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Bahkan bahwa dia kerasukan atau kesurupan. Demikian sedikit cerita dibalik layar dari Jelajah Malam di Kesanggerahan Bulubitu. Terima kasih. Terima kasih.